Terima kasih, terima kasih pertanyaan ya, tadi disampaikan bahwa Rasulullah ini kotanya ilmu dan pintunya ilmu adalah sahabat Ali bin Abi Talib kemudian kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis disitu disebutkan banyak sekali perilaku atau amaliyah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan dalam istilah hadis atau dimasukkan dalam kategori akhlaq banyak sekali, macam-macam ucapan Nabi bagaimana, senyumnya Nabi bagaimana, duduknya Nabi bagaimana, berdirinya Nabi bagaimana dahari Nabi, keluar masuk rumahnya Nabi, pakai sandal dan tidaknya itu semuanya diterangkan bahkan guru saya ketika saya mondok di kota Yaman berbicara bahasa Arab tapi niyati ikut kanjeng Nabi biar bicaramu dapat pahala ya, di kota Yaman kita pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa naam, sohih, la, marhaba, la, baik, kaifahaluka kau niyati itu ikut ucapan ini kanjeng Nabi niyati tak kalau kau belajar bahasa Arab dapat pahala apalagi belajar terkait tentang sholat, terkait tentang adab akhlak dan yang lainnya Allahumma salli ala muhammad dan terus jawabannya, semua amalan yang pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi yang bersifat itu sunnah maka kita boleh melakukan tapi ada amalan yang bersifat khusus nikah lebih daripada empat ini khususnya Nabi itu lebih daripada empat ya itu khususnya buat Nabi umatnya gak boleh ikut saya pernah ada foto pada video ada orang gak tahu orang mana itu sepuluh Pak loh itu pakai madhab siapa? Wallahuaklam kalau madhab syafi'i sampai empat sampai empat melebihi empat haram loh Nabi kok sampai lebih empat maaf itu khususnya gak boleh di gak boleh ditiru satu dua Nabi pernah puasa dua hari dua malam gak makan gak minum jadikan badaniru monggo ngeblek sampe namanya puasa wisol dua hari bertutur gak makan gak minum sahabat mau niru kata Rasulullah ojo niru inni yud imuni rabbi wa yasqini aku bidu ambi awakmu aku ini Nabi dengan tasbihku sudah kenyang kalau kita tasbih sudah kenyang Pak hanullah us kenyang urung madang wadalah us tasbihan urung madang aku dikasih makan sama Allah dikasih minum sama Allah dan minumanku gak seperti kalian makanan itu gak seperti kalian Allahumma salli ala muhammad ini khususnya umatnya gak boleh nih niru tahajud wajib damal nabi damal jenengan sunnah pengen wajib monggo tapi ini wajib witir wajib damal nabi bahkan nampun nampun lagi ini wajib damal nabi jadi Nabi selama solatnya gak pernah lepas siwa ada tiga hal wajib bagi aku dan sunnah kalian diantaranya solat tahajud yang kedua witir yang ketiga pakai nopo siwa damal nabi hukumi wajib maknanya wajib berarti setiap kali Nabi solat mesti pakai nopo siwa bagi kita hukumi sun witir sunnah tahajud sunnah terus monggo kita belajar pelan-pelan kita mengkaji pelan-pelan mulai bangun tidur sampai mau tidur kalau kita tahu semua yang dikerjakan oleh Nabi itu adalah ibadah kita tugasnya meniru masya Allah ini kalau diterangkan sampai duhur mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT maka saran kulopi ambak damal kulong damal jenengan dan jenengan ada kesempatan menggonderik ngaji biasanya ngaji kulon itu sebelum selesai kulop buka sesi tanya jawab buk pilih mungkin ada pertanyaan terkait tentang tema inti nopo pertanyaan terkait tentang umum monggo sementing gak takok masalah utang takok utang bayar di Allah SWT kulopi cakap cakap oke